Intro Mungkin progres ke kondisinya Kesehatannya mungkin sekarang udah seperti apa? Ya jauh lebih baik dari sebelumnya sih Udah lebih sehat, udah normal Kesehatannya udah bisa ngobrol Kayak biasa gitu Kemungkinan udah bisa dibawa pulang apa gimana? Itu belum tau juga sih Tadi ketemu dokter Kemungkinan untuk pulang mungkin dalam waktu dekat Cuma dia gak ngasih tau Tapi kabarnya hari ini gimana itu? Gak bener apa? Itu kabar Itu cuma bukan hari itu Buat pertemuan doang sama dokternya gitu Oh bukan pulang ke sini? Bukan pulang Tapi masih itu dalam waktu dekatnya itu Seminggu, dua minggu, tiga hari? Gak dikasih tau Dia sih ngomongnya dalam waktu dekat aja gitu Kan kata udah bisa berkomunikasi Kamu cerita satu juga gak? Untuk kayak progres rumah ke ibu Cerita dan responnya sih tetep Kayak biasa gitu Tiko ibu nanya apa aja Tiko Ketika rumah sudah bersih dan Dirapihin gitu Gak ngomong apa-apa sih Diem aja ya Kayak biasa gitu Ada gak sih dari ibu Untuk kayak kamarnya Harus gini Tiko Harus di kamar depan Gak ada sih Gak ada sih Gak ada request Cuman ada Ada pesen gak? Atau mungkin untuk meminta pulang Mungkin gimana? Kalau untuk pulang ya pengen pulang Dia memang katanya Tapi kalau request lagi lanjut Gak ada sih Mungkin sedikit Mas Tiko Kemarin pas bawa Pembenahan pompa air Katanya ditemukan penukusan-penukusan yang misteri gitu Itu gimana Mas Tiko? Itu box Gak ada itu Gak ada Tapi beredar di media sosial itu Itu gak sih Untuk mengenai pohon yang dipagar itu permintaan Tiko sendiri Supaya jangan Untuk jadi monumen Gak sih emang Daripada repot bongar-bongar Jadi dibiarkan aja gitu Artinya bukan keinginan Dari Tiko Iya Tiko ada request apa dari ibu Ketika datang ada makanan kesukaan apa? Itu belum dipikirin sih nanti aja paling Mas udah mau pulang Kemarin ngadain syukuran itu Mas Tiko sama ibu Iya pengajian malam Jumat Biasanya Setiap malam juga pengajian biasa Ambilan gak sih Tapi kalau misalkan ibu sendiri tadi katanya sudah berkomunikasi disana Terus apa sih yang biasanya kalian ceritain ketika ketemu kayak gitu? Ini cuma mesti tahu kondisi rumah Nanya-nanya Mau anak mau apa Gimana Karena itu aja sih gak Gak panjang Udah Tapi mungkin sekarang sering gak sih sehistoris kemarin sebelum diwakuin mas Tiko? Enggak lebih Mendingan jauh lebih baik Lebih tenang Mungkin ada permintaan gak sih? Mungkin ada permintaan gak sih? Barang-barang yang jangan sampai dihilangkan gitu sih? Ya mungkin peten-peten mama yang sebelumnya itu aja sih Barang-barang yang di kamar sebetulnya Untuk perangkat kasur rumah mungkin ada yang? Enggak Kasur ya mungkin nanti gak dibuang tetep ada yang Kan itu permintaan ibu sendiri ya? Demetan ibu sendiri Itu udah ada listrik, udah ada sumpah air juga Rumah udah di-chat itu dari mana mas Tiko? Dari warga sini? Yang chat dari propan Sebagian batuan dari lingkungan Dari yang lain Yang gak bisa disebutin satu persatu sih banyak Tiko untuk kamar atas yang depan itu belum di-chat juga? Itu gimana? Belum, nanti satu persatu perlahannya Berarti ini masih dalam proses? Berarti untuk pohon yang itu Tiko Emang gak dibuang total ya? Untuk jadi kayak sejarah gitu ya? Untuk rumah Tiko ya? Tapi mungkin ibu meminta-meminta Sering meminta apa gimana? Pak Sekalido meminta pulangnya itu? Setiap ketemu sih pengen pulang Apa kata ibu yang dirindukan ibu dari rumah? Kenapa minta pulang? Dia gak nyebut sih Cuma pengen pulang aja Maksudnya katanya bosan gitu mas Mengenai itu Pesen makanan gak sih? Kalau misalkan kamu datang ke sana Ibu minta maaf Sebenernya gak ada pesen makanan sih Dia lebih Mamah tuh lebih Diem aja Jadi lebih ke aku yang ngebawain yang kesukaan mamah Apa itu mamah? Biasanya kalau minuman lebih suka ini sari kacang hijau yang kartonan Kalau makanan? Makanan biskuit biskuit Mungkin nanti rencana kedepannya mas Tiko seperti apa nih mas Tiko? Kedepannya ya mungkin nanti pada saat yang berpulang Pengen sih ya tenang Kayak biasa kembali gitu Tinggal berdua aja di rumah ya Mungkin nanti aku usaha apa apa aku belum tahu sih Terlalu usaha apa Tapi mau terus kembali ke rumahnya? Iya Sekarang Tiko sendiri tinggal di mana? Kesehariannya tinggal di rumah? Masih bolak-balik di rumah di sini Di rumah di sini aja sih Mengenai kabar yang kamu katanya pengen buka soru motor Jadi apa? Ya itu emang udah kepikiran Cuman belum tahu juga jadi atau enggak ya Tapi kan dari kemarin Bang Jon sendiri Katanya kabarnya sudah Apa? Memberikan progresi dirinya Iya itu masih kepertimbangkan juga sebenarnya Belum ini Masih mikirin hal-hal yang lain Mungkin yang jadi berat buat kamu apa sih? Pertimbangan berat? Iya aku enggak ada pertimbangan berat sih Jadi tetap aku itu fokus ke mama sama rumah dulu gitu Iya Untuk pekerjaan lebih lanjutnya nanti dibicarain Tapi mungkin ada bantuan-bantuan dari orang-orang Ada tak mungkin itu untuk buka usaha gitu? Iya ada beberapa sih bantuan-bantuan Yang dari yang enggak bisa menyebutin satu-satunya Sekarang Sorry Pertimbangan Itulah Tidak Terima kasih.